Intro Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya Masih diseputar cara menghasilkan uang dari internet Nah, di video kali ini gue bakalan bagiin ke kalian semua salah satu aplikasi yang menurut gue ini tuh keren dan bermanfaat banget Khususnya buat kalian yang hobi berbelanja online Karena di aplikasi yang akan gue bahas kali ini, kita tuh bisa dapetin potensi cuan mulai dari ratusan ribu bahkan sampai jutaan rupiah Cuma dengan sambil berbelanja online aja, asik banget kan? Dan gue pastiin ke teman-teman semua, kalau tutorial kali ini tuh bakalan cocok banget buat kalian yang hobi belanja online Dan juga buat kalian yang suka bertransaksi berbagai macam keperluan ataupun kebutuhan sehari-hari secara online Nah, langsung aja ya, buat kalian yang penasaran apa nama aplikasinya, jadi nama aplikasi yang akan kita bahas kali ini adalah Shopback ya teman-teman Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu Shopback, jadi Shopback ini adalah aplikasi yang bisa kita manfaatkan ketika kita mau mulai berbelanja di salah satu toko online ataupun e-commerce pilihan kita Nah, jadi sistemnya di sini, Shopback ini adalah aplikasi yang akan menjembatani antara kita dengan e-commerce favorit kita ya teman-teman Yang dimana untuk cara kerjanya tuh simple banget ya, di sini kita hanya perlu mengklik si aplikasi Shopback ini sebelum berbelanja ke toko online ataupun e-commerce tujuan kita sebelumnya Nah, selain itu yang asiknya di Shopback ini adalah kita akan otomatis dapetin cashback dari setiap transaksi yang udah berhasil kita lakukan di toko online pilihan kita tadi Oh iya, dan untuk peluang cashback yang bisa kita dapet dari Shopback ini, ini tuh terbilang cukup besar ya teman-teman Karena di dalam aplikasi Shopback ini sendiri, terdapat lebih dari 180 merchant atau toko online ternama yang udah tergabung di dalamnya Sebut aja seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga e-commerce travel seperti Agoda, Ticket.com, dan masih banyak lagi Jadi gak usah khawatir ya, karena dengan banyaknya merchant yang tergabung di dalam Shopback ini, teman-teman bisa membuat semua transaksi belanja online teman-teman Menjadi sumber pendapatan tambahan dari cashback yang udah diberikan sama aplikasi Shopback ini Nah, tanpa panjang lebar lagi ya, jadi di sini buat teman-teman yang mau tau gimana sih cara mulainya dan juga gimana cara pakenya si Shopback ini Jadi, pertama-tama di sini kalian langsung download dulu aja aplikasi Shopback-nya dengan cara mengklik link yang ada di bawah ini ya Yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini Oh iya, dan khusus buat kalian para pengguna baru ada kabar baik nih Karena di sini kalian juga bisa dapetin bonus cashback tambahan senilai 20.000 rupiah dengan memasukkan kode yang ada di bawah ini ya Nah, kemudian kalau kalian udah download aplikasi Shopback-nya Langkah selanjutnya kalian tinggal buka dan kemudian masuk ke dalam aplikasi Shopback yang udah kalian download tadi Lalu kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik semua toko Lalu kalian tinggal pilih aja e-commerce atau toko online mana yang mau kalian gunakan untuk berbelanja melalui aplikasi Shopback ini ya teman-teman Nah, di sini gue akan langsung aja contohin Kebetulan gue nih lagi pengen cari jam tangan di Shopee Jadi di sini gue akan klik yang Shopee ini ya teman-teman Nah, kemudian setelah kita klik Shopee nanti akan ada muncul tampilan kayak gini Di sini kita tinggal klik yang Shopee-nya lagi untuk melanjutkan ke Shopee Nah, maka nanti secara otomatis akan ada muncul tampilan kayak gini Yang nunjukin keterangan dan juga perhitungan cashback yang akan kita dapet Dari transaksi yang akan kita lakukan ketika kita membeli barang ataupun produk dari Shopee ini Nah, kemudian abis itu di sini kita tinggal klik lanjut ke aplikasi aja untuk mulai lanjut berbelanja di Shopee ini Nah, setelah itu maka nanti Shopee ini akan otomatis membawa kita masuk ke dalam Shopee Ataupun e-commerce yang udah kita pilih melalui Shopee tadi Jadi ibaratnya Shopee ini adalah pintu gerbangnya ya teman-teman Yang akan membawa kita masuk ke dalam kumpulan e-commerce atau toko online favorit kita Jadi simpelnya, di sini sebelum teman-teman memilih untuk berbelanja di e-commerce atau toko online favorit kalian Pastikan kalian klik dan buka Shopee dulu dan berbelanja aja seperti biasa Maka setelah itu kalian akan otomatis mendapatkan cashbacknya ke dalam saldo akun Shopee milik kalian Setelah transaksi dari teman-teman sekalian itu berhasil terverifikasi Gitu ya Oke, kita lanjut lagi Jadi seperti yang gue bilang tadi, di sini kebetulan gue lagi pengen nyari jam tangan di Shopee ya Jam tangan pria Jadi di sini gue akan cari dulu jam tangan pria Jam tangan pria Nah, ini dia jam tangan yang lagi gue incer ya Jam tangan G-Shock Digital JM 5600 Nah, oke Kalau misalkan kita udah nemu dan udah dapet target belanjaan kita Di sini kita langsung klik beli aja dan bertransaksi seperti biasa Nah, kemudian kalau misalkan di sini kalian udah selesai melakukan transaksi dari pembelanjaan kalian Maka nanti si saldo cashbacknya akan otomatis masuk ke akun kita saat transaksi kita tuh udah selesai terverifikasi Nah, yang dimaksud dengan transaksi yang terverifikasi di sini adalah transaksi yang udah bener-bener tuntas ya teman-teman Alias transaksi yang gak ada proses retur atau pembatalan transaksi dari salah satu pihak Oh iya, ini gue mau tunjukin dulu ke kalian saldo cashback yang udah berhasil gue kumpulin selama ini ya teman-teman Kalian bisa lihat di sini si saldonya gak kerasa udah kukumpul nyampe 4 jutaan Nah, kemudian just info buat kalian ya Asiknya di C-Shop Bank ini Untuk cashback yang udah kita dapetin tadi Itu tuh bisa langsung kita cairin jadi pulsa Ataupun kita transfer langsung ke rekening bank milik kita ya teman-teman Oh iya, dan satu lagi Untuk pencairannya sendiri ada jumlah minimalnya ya Untuk kalian yang mau cairin saldo cashbacknya via pulsa Minimal pencairannya adalah sebesar 25 ribu Dan untuk minimal pencairan melalui metode transfer bank Itu tuh minimal pencairannya adalah sebesar 50 ribu ya teman-teman Dan satu lagi nih yang gokil dari aplikasi Shopback ini adalah Setiap kita order atau belanja apa aja melalui e-commerce yang udah berpartner dengan Shopback Kita tuh otomatis akan langsung dapetin cashback tanpa ada syarat minimum pembelian apapun Oh iya, dan just info buat teman-teman sekalian Untuk cashback yang udah kita dapet dari Shopback ini Ini tuh ada masa berlakunya ya teman-teman Yaitu 1 tahun dari semenjak kita pertama kali dapetin cashbacknya Jadi usahain buat teman-teman yang saldo cashbacknya udah kekumpul cukup banyak Langsung aja kalian cairin cashbacknya ya sebelum sih masa berlakunya tuh habis Nah kemudian untuk cara pencairan saldo cashbacknya sendiri Disini tuh cukup mudah ya teman-teman Buat kalian yang mau mencairkan saldo cashback menjadi pulsa Disini kalian tinggal klik aja kolom akun yang ada disini Kemudian abis itu disini kalian tinggal klik tombol penarikan yang ada disini Nah maka nanti akan keluar 2 pilihan pencairan Yaitu 1 menggunakan metode transfer bank Dan 1 lagi menggunakan pulsa Nah buat teman-teman yang mau mencairkan lewat pulsa Disini teman-teman tinggal klik aja kolom pulsa yang ada disini Habis itu kalian tinggal masukin aja nomor handphone kalian Yang mau kalian isi pulsanya menggunakan saldo cashback dari sini Nah untuk cara masukin nomor HPnya Ini kalian tinggal klik aja tambahkan nomor HP disini Dan kemudian abis itu disini kalian tinggal pilih provider HP yang kalian gunakan Begitu ya misalkan disini kalian pake XL Ini kalian tinggal klik XL Kemudian abis itu di kolom ini kalian tinggal isikan nomor HP Yang pengen kalian isi dengan pulsa menggunakan si saldo cashback yang udah berhasil kalian kumpulin Nah dan just info buat kalian disini untuk pilihan pulsanya sendiri Ini tuh tersedia mulai dari 25.000 sampai dengan 300.000 rupiah ya Jadi kalau misalkan kalian udah menentukan berapa jumlah pulsa yang mau kalian cairkan Disini kalian tinggal langsung eksekusi dan tinggal langsung lanjutin aja untuk transaksi penarikannya Maka nanti secara otomatis si saldo pulsa tersebut akan segera diproses ke nomor HP kalian Paling lambat hingga 24 jam Nah kemudian disini buat temen-temen yang mau mencairkan saldo cashback melalui rekening bank Caranya kurang lebih sama ya Cuma bedanya disini kalian tinggal klik aja kolom transfer bank yang ada disini Setelah itu disini kalian tinggal klik tambahkan rekening yang ada disini Lalu kalian tinggal pilih bank apa yang kalian pergunakan Misalkan disini kalian pake BCA Ini kalian tinggal klik BCA Kemudian selanjutnya kalian tinggal masukin aja nomor rekening dari bank yang udah kalian pilih tadi di kolom ini Beserta nama lengkap yang tertera di dalam rekening tersebut Kemudian kalau udah disini kalian tinggal klik simpan rincian aja Nah kemudian habis itu tahap selanjutnya Kalian tinggal masukin aja deh nanti berapa nominal pencairan dari saldo cashback yang kalian mau Oh iya untuk pencairan dengan metode transfer bank sendiri Disini nominal paling kecil yang bisa kita tarik itu tuh mulai dari 50 ribu rupiah aja ya Nah misalkan disini kalian udah menentukan berapa jumlah saldo yang mau kalian cairkan nantinya Langkah selanjutnya kalian tinggal eksekusi dan lanjutkan proses penarikannya Setelah itu secara otomatis pencairan saldo cashback kalian akan segera diproses paling lambat 3-5 hari kerja Ketika kalian memilih untuk mencairkan menggunakan metode transfer rekening ini ya teman-teman Nah asik banget kan jadi disini cuma dengan belanja online aja Kita bisa nabung dan dapetin uang jajan tambahan melalui internet Jadi mulai sekarang gue saranin belanja apa aja dimana aja mulai dari shopback dulu Oh iya selain cashback dari hasil belanja Disini teman-teman juga bisa dapet cashback dari program ajak teman dan juga program bonus ya Nah untuk cara dapetin cashback dari program ajak teman Disini kalian tinggal klik kolom akun yang ini Kemudian abis itu disini kalian tinggal klik tombol referral yang ada disini Lalu kalian tinggal scroll Abis itu disini nanti kalian bisa share link referral kalian Baik itu melalui whatsapp, email, telegram Atau kalian bisa juga langsung copy aja linknya yang ada disini Untuk kemudian kalian share ke media sosial yang kalian miliki Yang dimana nanti dari link yang kalian share tersebut Itu nanti kalian bisa dapetin cashback apabila ada teman kalian yang udah mendaftar Dan bertransaksi melalui link referral yang udah kalian share tadi Nah kemudian kalau misalkan untuk cara dapetin cashback dari program bonus Itu caranya cukup simple ya Disini kalian tinggal back dulu Lalu kalian tinggal klik kolom bonus yang ada disini Lalu kalian tinggal klik ayo mulai sekarang Nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang nunjukin beberapa misi Yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan bonus cashback tambahan dari shopback Nah untuk misinya sendiri disini ada macam-macam ya Disini kalian bisa pilih misi atau tugas yang sesuai dengan keinginan kalian Seperti misi ajak 2 teman Kemudian ada misi belanja marketplace Juga misi belanja travel Dan masih banyak lagi ya Dan perlu kalian ketahui ya Untuk reward cashbacknya dari misi bonus ini juga terbilang cukup lumayan ya teman-teman Mulai dari 10.000 rupiah hingga ratusan ribu rupiah Nah buat kalian yang mau ngerjain misi melalui kolom bonus ini Disini kalian tinggal pilih aja misi mana yang mau kalian kerjakan Kalau udah kalian tinggal klik mulai aja ya Di salah satu misi yang udah kalian pilih Kemudian abis itu kalian tinggal ikuti aja instruksi dari setiap misi yang ada Untuk bisa mendapatkan bonus cashbacknya Oh iya buat kalian yang mungkin bertanya-tanya Apakah aplikasi shopback ini aman apa enggak Nah jadi disini kalian gak perlu khawatir ya teman-teman Karena si shopback ini sendiri Dia tuh udah berdiri dan aktif di 9 negara Termasuk Indonesia Jadi untuk kredibilitas dari shopback ini sendiri udah terbukti banget ya teman-teman So buat kalian para online shopper yang mungkin hobinya tuh belanja online Pastikan kalian tuh untuk selalu menggunakan shopback Saat akan berbelanja online di merchant ataupun e-commerce favorit kalian Karena setiap transaksi yang mulai dari shopback pasti akan mendapatkan bonus tambahan berupa cashback Yang tentunya ini tuh terbilang cukup lumayan ya Buat uang jajan kita sehari-hari Dan just info buat kalian Bonus cashback yang kita dapat dari shopback ini tuh berlaku bahkan di atas promo dari merchant ataupun e-commerce yang kita pilih Jadi kalau misalkan nih kita belanja di salah satu e-commerce Seperti Shopee Kita tuh nantinya akan mendapatkan bonus berlipat-lipat Seperti dapetin diskon ataupun free ongkir dari merchantnya Ditambah bonus cashback dari shopbacknya Jadi untungnya tuh bisa double-double ya Oke jadi sekian ya info dan tutorial gue kali ini Tentang cara dapetin cuan dengan cara ngumpulin cashback dengan berbelanja online melalui aplikasi shopback Dan jangan lupa download shopback sekarang juga Supaya kalian bisa belanja sambil nabung cashback Dan jangan lupa untuk masukin juga kodenya yang ada disini ya Supaya kalian bisa dapetin saldo cashback tambahan sebesar 20 ribu rupiah secara gratis Lumayan kan? Oke jadi gitu aja teman-teman sekian video gue kali ini Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax